Ini mungkin pergaulan juga yang membuat bisa lebih dewasa Aku rasa itu sih sebenarnya Tapi ya terima kasih Esther telah menulis soal yang ditabukan masyarakat kita Terima kasih Langsung ditanggapi oleh Kak Esther dulu ya Terima kasih ya Bang udah mau baca bukunya dan memberikan tanggapan Aku ada beberapa yang aku catat sih Pertama tadi kan yang abang bilang ini Buku ini seolah-olah menganjurkan untuk melakukan hubungan seks kan Yang bahasan yang tadi Yang pembahasan yang tadi ya Enggak sih Iya oke ya Ya jadi tadi bahasan yang tadi ya Bahasan tadi pun Maris itu tidak menganjurkan untuk melakukan hubungan seks ya Tapi pembahasan itu muncul ketika pertanyaan-pertanyaan mengenai seks muncul gitu Makanya tadi keluarlah foreplay kemudian durasi dan yang lain-lainnya tadi gitu Jadi memang sama sekali tidak menganjurkan hubungan seks Kalaupun bisa mengulang Itu tidak akan dilakukan Kalaupun dilakukan itu akan dilakukan bersama orang yang tepat gitu Maksudnya aku ngomong ke diriku sendiri ya Tapi sih aku mengambil hikmah Kalau misalnya dengan pengalaman yang abang bilang subjektif itu Kalau misalnya aku tidak Apa? Tidak mengalami itu kan aku tidak bisa menuliskan ini Dan ketika Aku menuliskan ini adalah bukan dalam rangka aku mengglorifikasi atau bagaimana Tapi aku berdasarkan pengalaman yang aku alami dan Cerita-cerita yang aku dengar gitu dari lingkungan terdekatku Aku Bisa menyimpulkan beberapa hal Kemudian yang ingin aku bagi Supaya bisa jadi Pembelajaran buat orang yang membaca ini Seperti itu sih bang harapan aku Kemudian Tadi abang bilang lagi Abang tidak menemukan Akibat dari menabukan seks itu apa gitu ya Ya bener gak bang? Tadi abang bilang gitu Kan tadi abang bilang Ketika membaca buku ini abang tidak menemukan gitu Akibat Si penulis sudah artinya begini Sebagai Pembuatan Di sisi-sisi sosiolog budaya Oh gitu Luar Memang Berorientasi kepada pengalaman Jakarta Sebenarnya Karena memang ini tulisan-tulisan lepas sih bang Jadi ini tidak Ini kalau bisa dibilang adalah pandangan subjektif seorang perempuan Terlepas dia agamanya apa dan terlepas dia dari budayanya apa Jadi konteksnya ini adalah general gitu Dan Karena tadi aku menyinggung soal Apa Akibat menabukan seks Dari buku ini sih aku Merangkum Kalau akibat dari kita menabukan seks itu adalah hubungan yang tidak setara gitu Antara perempuan dan laki-laki Kemudian juga Penyakit kelamin Dan yang ketiga adalah Informasi mengenai seks yang tidak sampai dengan tepat kepada anak kita gitu Dan ini terkait juga dengan Yang tadi abang bilang Seks itu memang gak melulu soal Orgasma ya Seks itu adalah kehidupan gitu kan Nah justru karena seks adalah kehidupan Yesus Yogyanya kita melakukan dengan bertanggung jawab gitu Bukan cuma sekadar kenikmatan aja Gimana kalau misalnya Seks yang adalah kehidupan itu menghasilkan anak Tapi anak itu Sia-sia gitu kan Maksudnya kan banyak sih orang yang Punya anak tapi dia gak mengurus anaknya dengan benar gitu kan Banyak orang yang punya anak tapi Pada akhirnya dia gak bisa mengedukasi anaknya Seperti itu sih Karena seks itu adalah kehidupan yang seperti abang bilang Makanya kita memang perlu Mengetahui bagaimana cara melakukan seks yang benar Bagaimana seks itu Harus dilakukan secara sehat Seperti itu sehat psikologis dan sehat secara fisik Seperti itu sih Kemudian Tadi abang bilang Seks itu udah gak tabu lagi gitu ya Karena banyak anak-anak muda yang juga udah Tau gitu melakukannya Tapi hey Kalian tau tapi tau gak sih bahayanya seperti apa Misalnya Cobalah kita ajukan pertanyaan Oral seks gitu ya Itu ada gak bahayanya Coba mungkin ada yang bisa menjawab Gak ada gak bahaya dari oral seks Ya gak bisa ada jawaban pasti Dia tergantung kondisinya Yang pertama psikis ya Apakah kedua belah pihak menerima Atau terjadi pemaksaan di dalamnya Yang kedua ya kesehatan Apa Masing-masing organ yang Terlibat dalam proses oral seksi Itu bukan hanya pelamin laki-laki Tapi mulut si perempuan juga harus diperhatikan tuh Kan begitu Nah jadi gak ada jawaban pasti Itu tergantung Jadi harus ada data Analisis Cek kesehatan dulu Jadi yang ingin aku sampaikan adalah Banyak orang yang Beranggapan Bahwasannya Ini aku bisa bilang banyak Itu karena memang Aku basic Aku penulis dari aplikasi kesehatan ya bang Jadi sering bersinggungan dengan para ginekolog Dan salah satunya yang aku sering Intens komunikasi itu adalah Klinik angsa merah Jadi banyak anak muda itu yang menganggap Untuk Lagi-lagi yang itu tadi Kehamilan Kehamilan yang tidak diinginkan Jadi yang paling ditakuti oleh Anak muda itu adalah Kehamilan yang tidak diinginkan Kenapa? Karena bakal jadi aib gitu loh Padahal Bahaya yang paling Sangat-sangat besar Dari melakukan hubungan seks Yang tidak bertanggung jawab itu adalah Bukan cuma Punya anak gitu Tapi penyakit-penyakit Kelamin seperti itu Dan mereka menganggap Kalau misalnya cerot di mulut Itu aman Padahal Ya satu Penisnya itu sehat atau enggak Nah mulut si perempuan Sehat atau enggak Seperti itu Dan Kondisi kesehatan itu Tidak Bisa Misalnya Fisiknya gitu Kulit Penisnya bagus gitu kan Mulut Perempuannya gak ada sariawan Itu gak bisa Dinilai dari fisik Nah salah satunya itu adalah Si herpes itu tadi Si herpes ini Kalau menurut aku Dia adalah virus yang romantis gitu Dia gak bikin kita mati Tapi dia bakal Tinggal di tubuh kita Sampai kita mati Seperti itu Dan dia tidak Kelihatan gitu Apanya Gejalanya Misalnya nih kayak Misalnya Dimas gitu Punya herpes gitu kan Gak kelihatan Kecuali kalau misalnya Herpesnya kumat Seperti itu sih Jadi kembali lagi Ke tadi yang abang bilang Seks itu bukan tabu lagi Di kalangan anak-anak muda Karena mereka sudah melakukannya Tetapi apakah mereka tahu gitu Fungsinya seperti apa Kemudian Kesehatannya seperti apa Nah itu kan yang Paling Sebenarnya yang paling penting Untuk diketahui kan Bagaimana menggunakannya Supaya kita tidak terkena Penyakit Seperti itu sih Bukan cuma Kita tahu menggunakannya aja Kayak gitu sih Iya kemudian yang tadi Tadi juga udah Aku Kusinggung juga Yang tadi abang bilang Abang Berekspektasi Kalau ini Ada apa Menunjukkan Sudut pandang Dari sosial budaya Perempuan Batak ya Tapi yang Tadi yang aku bilang Ini adalah gambaran general sih Tulisan Dari sudut pandang Perempuan secara general Seperti itu Terima kasih Mungkin kalau ada Mau tanggapan lagi Gak apa-apa Iya tadi kak Judit tadi Mau tanya ya Nanti kalau misalnya Memang ada hal yang Menggantung Bisa sekali lagi Nanti kita bahas lagi ya Bang Di meja yang lebih kecil Skalanya Silahkan kak Judit Mungkin moderator butuh Ini Tim untuk mengantarkan mic Gitu Iya Iya, yang pertama aku agak sedikit sepaham dalam beberapa hal dengan abang yang terakhir tadi, kasih beberapa komentar dan setuju untuk beberapa hal dari situ, karena kalau kita bicara dan aku sedikit menjawab juga yang dibilang abang itu kesannya seperti kita memberi kesan sebenarnya ayo seks gitu kan bebas. Inilah akibat dari karena kita tuh jarang atau memang kita dibatasi atau memang juga dilarang untuk terbuka bicara tentang hidup, jadi ketika dibuka ruangnya kayaknya kita eforia, jadi mau bicara apa saja menurut pikiran kita gitu, artinya karena ketika kita tidak diberikan ruang yang benar, memang akhirnya pembicaraan itu menjadi sporadis kan, kita sesuka hati kita mengeluarkan apa yang di pikiran kita dan itu semua sifatnya subjektif memang. Nah, tapi kemudian kenapa ketika kita bicara pendidikan seks itu tadi, pendidikan seks berarti itu kan sudah masuk ke konteks seksualitas, jadi dia gak hanya sependar seks, hanya bicara kelamin laki-laki dan perempuan, tapi bagaimana memanage itu ya organ reproduksi itu dalam konteks kesehatan, dalam konteks sosiologi, bla 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 bla, kan panjang lagi dia ceritanya gitu. Saya termasuk orang tua yang khawatir, kalau sekarang diberlakukan kurikulum pendidikan seks di sekolah tanpa melalui proses diskusi yang panjang. Jangan karena misalnya tiba-tiba ada misalnya Ibu Siti itu bilang, saya termasuk orang yang gak terlalu peduli dengan pendapat dia, jadi ketika saya lihat orang di sosmed juga sibuk bahas, ngapain kok mau ikutan sama dia gitu. Menurut saya, kenapa saya bilang kita perlu pemikiran yang panjang? Karena pada dasarnya pendidikan seks itu harus dimulai dari rumah, artinya yang pertama sekali perlu di edukasi adalah orang tua, yang mungkin sebelum-sebelumnya itu gak dapat pendidikan seks yang benar, kan gitu. Ada beberapa orang yang beruntung, karena orang tuanya mungkin berpendidikan, mungkin juga pendidikan dalam artinya tidak hanya pendidikan secara formal ya, tapi pendidikan agama yang benar, sehingga ketika punya anak juga mungkin mendularkan dan mewariskan pendidikan itu ke anak-anaknya. Mungkin saya termasuk orang yang beruntung juga, kan gitu. Karena ketika saya pertama sekali mendapatkan high menstruasi, saya mendapatkan bimbingan dari Ibu saya dengan benar. Sehingga Ibu saya bilang, karena saya ke sekolah pakai rok, artinya kan ada banyak aktivitas-aktivitas yang memungkinkan rok saya tersingkat, saya pakai shot di dalam. Artinya dari, misalnya dari itu, saya diberikan dengan benar cara memakai pembalut, misalnya kan, udah saya diberikan penyakit.